assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berkembang kembali bersama saya nah kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial penggunaan aplikasi Adobe Premiere Pro mungkin buat kawan-kawan yang ingin melakukan pengeditan video kita bisa menggunakan aplikasi ini baiklah kita lanjutkan saja yang pertama kita buka aplikasi Adobe Premiere Pro kebetulan saya menggunakan yang versi 2019 jadi dengan ada Premiere Pro ini kita bisa melakukan berbagai editing video yang mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan membuat video-video iklan membuat konten-konten untuk di YouTube ya bagaimana caranya agar ke sampingan video bisa menarik semenarik mungkin ini untuk menggunakan Adobe Premiere Pro ini kita menentukan spesifikasi laptop atau komputer yang memiliki RAM 8GB nya untuk 4GB sudah bisa nanti terlalu baik nah kita sudah masuk ke dalam aplikasi Adobe Premiere Pro ini jadi di sini langkah awal kita pilih dulu ini project nah disini pada tampilan ini kita membuatkan dulu nama projectnya selanjutnya konten kemudian location kita browse kita disimpan di mana file-nya jadi di di my document jadi bebas ya kalau format yang lain mungkin tidak perlu kita buat perubahannya langsung kita pilih Oke 6ío Jangan l Sauvid jangan lupa ra ya kita sudah masuk di layout Adobe Premiere Pro nah disini mungkin bagi rekan-rekan yang belum pernah menggunakan apli kreasi ini sama sekali mungkin agak memingunkannya nanti kita akan mempelajari satu-satu nah pada bagian panel-panel ini ini bisa kita buat coba-coba layoutnya ya ini bisa kita geser serta berkecil bisa kita bisa terbesar namanya belum kita gunakan kebetulan ini ini baris ini timeline kemudian ini project konten nah disini fungsinya nanti kita memasukkan konten-konten yang mau kita susunkan menjadi sebuah video saya ambil contoh satu wire import nah disini kita bisa juga menggunakan shortcut kontrol iya saya tekan kontrol i nah disini kita sudah dibawa ke folder browsing sini kita bisa tentukan video-video yang akan kita buat pengeditan saya ambil satu open sebelum kita memasukkan video yang baru kita masuk import kan atau kemasukan tadi ke timeline kita buat dulu screen nya ini untuk menentukan layarnya screen nah kalau disini ini saya biasa menggunakan db ntsd ya jadi untuk menggunakan forma layarnya nanti nah bagaimana kalau kita tidak menggunakan ini masalah kita langsung klik langsung drop ke panel timeline ya jadi sudah masuk ya kita gini kita geser aja kemudian ada panel projectnya lebar kanan panel utama lainnya jadi inilah kemudahan-kemudahan di Adobe Premiere Pro saya sudah pernah coba juga di aplikasi-aplikasi video editor lainnya ini sejaknya di ada dari sini dan terlihat nah disini sudah ada sebuah video yang bersihkannya suara coba kita play saya betul woi virus korona ha betul woi wajibu jendelian Mari kita lawan virus korona nah ini kita bisa-bisahkan antara video dengan suara misalnya kita ingin melakukan peneditan ataupun dapingannya kita bisa Klik Kanan di bagian video kemudian sini pilih uplink Coba kita geser suaranya sekarang suaranya sudah tidak muncul nah itu cara memisahkan antara video dengan soundnya sekarang kita masukkan lagi Mari kita lawan virus korona kemudian setelah itu kita mau melakukan kalau reading untuk video agar lebih menarik ya nah disini ada efek tercari saja disini kalau nah disini sudah muncul untuk membuat color reading video nah kita coba pilih salah satu format kita pilih yang kalau belosnya kita masukkan ke video video dan pilih efek kontrol disini banyak penel-penel lain misalnya disini kita masih bingung pilih pilih aja dan disini kita cari di efek kontrol nah kalau sudah disini sudah ada perubahannya ya kita coba yang ngomong lain-lain dulu pas color correction metri atau tepatnya kita gunakan metri ini ada sinematik game stock penukulons video video kita pilih cinematic dulu klik drag nah ini sudah cinematic tampilannya kita coba gunakan yang lain kurang menarik ya mungkin eh lebih kontras terima kasih 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 Corona ya kera gak mau dong eh wangimu tuh dilihat ya betul lihat dikluh wongelos sakini omay kondoran di omas ngontrak lain posar awan ini gado pilih Corona matuk ya kera gak mau dong eh itu secara keseluruhan kita untuk melakukan gelar berliling video kalau kita ingin membuat partisi-partisinya kita akan kehokan di sisi kanan selamat menikmati ini bisa kita tentukan posisinya ya posisi skill kalau mau pesa kecil dan normal kantong ini untuk opast id saya turunkan opast id nah itu tadi untuk peneditan color reading ini klik dan kejar lagi klik nah untuk saat ini meskipun awal ya untuk pemula saya belum bisa menjelaskan secara kemudian kalau untuk pengaturan audio saya bisa menggunakan format audio disini kita bisa mencukupkan model formatnya disini ada yang download room terus nah kita mau dapet dengan back sound kita input kembali masuk kembali jadi saya cari disini back sound untuk back sound ini eh kawan-kawan bisa cari di Google ya banyak pilihan back sound yang tidak copyright ya tidak ada hak cipta jadi kita kita video konten video kita YouTube nanti kita bisa diklaim oleh pihak yang mempunyai hal cipta jauh kita drag salah satu pengaturan volume bisa kita tentukan dari efeknya ini kita kecilkan aja sedikit biar suara vokalnya bisa lebih ke dengarannya kemudian kita ingin menambahkan text pada video kita bisa video kita bisa video file kemudian new dan kita pilih atau kita bisa menekan kontrol V nah oh iya ya saya lupa ini ini pada preview 2019 cc kalau yang biasa saya gunakan dari file new ini di 2015 cc ya jadi dengan menekan kontrol V maka akan langsung muncul text ini kita bisa langsung melakukan pengakuran ya kita coba ketikkan disini textnya ini kita bisa langsung melakukan pengakuran kunci di sini tidak muncul ya kemudian untuk size bisa kurang lebih disini wall regular on size nya kita bisa berbasis ini tidak terseleksi semua terimakas aja atur lebar vertikal nya kita di sini hanya menrokkan seleksi objek yang menerapkan kemudian kita akan berikan warna fit ini seperti itu nah itu tadi untuk modifikasi teks memposisikannya scale atau ukurannya pengaturan pengaturan sudah ada bisa coba coba sendiri pengaturan dilihat mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk penggunaan aplikasi ini untuk selanjutnya nanti saya akan membuat tutorial yang lain pengaturan kemudian kalau sudah kita melakukan pengeditan sederhana tadi kita dapat mengekspot file dalam informasi video kita bisa menekan kontrol dan aim disini kita bisa menyentuhkan formatnya format API MPG kemudian format chip jadi untuk video ini jadi pilihan formatnya itu biasa yang digunakan kalau yang memiliki resursi yang baik mungkin itu kita gunakan API kalau dia jeep eh dia biasa untuk animasi yang berat-berat ini tidak berbentuk untuk video pilih kemudian sini kita tentukan formatnya watch screen kemudian output name kita klik kita beri nama tentukan kita brush di folder mana mau kita tidak simpan misalnya disini hobbit 11 kemudian tapi di sip dan kita pilih export nah jadi untuk proses rendering sekaligus saja kita lakukan kalau sempurna videonya yang pendek tidak perlu kita melakukan proses rendering berulang-ulang jadi pada saat export nanti semua video akan direndering secara otomatis ya export telah selesai kita buka tadi di folder video sekian dari orang bilang ngomong-ngomongnya ya kalau selesai kita tutup saja ada konsumasi di buku mungkin semoga bermanfaat buat bermanfaat yang pemula dalam menggunakan editor video ya kalau aplikasi-aplikasi di HP itu terbatas fiturnya tidak kurang kos menggunakannya ini saja yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh